Welcome back guys bareng TCG Arsenal dan dimulai dari video ini TCG Arsenal mau bawain ke kalian video-video singkat tentang update terbaru dari Yu-Gi-Oh! Dan video ini akan berencana terus dibuat di channel TCG Arsenal sini jadi kalian stay tune terus guys bareng TCG Arsenal dan kita mulai video pertama kita Oke jadi disini kita punya kartu-kartu baru untuk support Destiny Hero Oke di set Bode, Bode itu adalah Burst of Destiny ya jadi di set terbaru setelah Dawn of Majesty Jadi disini kita punya kartu pertama ini di Hero Denier Kartu Warrior level 3 Dart Dan efeknya adalah kalian hanya bisa menggunakan kartu efek pertama ini sekali pergiliran dan efek keduanya hanya bisa digunakan sekali per duel Ingat ya guys sekali per duel jadi seperti Glow Up Bolt Dan efek pertamanya adalah jika kartu ini di normal atau di special summon Kita bisa mengambil satu Destiny Hero kita yang ada di banish atau di deck atau di graveyard kemudian ditaruh di atas deck Kemudian efek keduanya adalah jika kita punya Destiny Hero Monster selain Destiny Hero Denial Guy di field atau di graveyard kita Kita bisa men-special summon kartu ini dari graveyard Dan ingat efek ini hanya bisa di aktifkan sekali per duel Oke jadi impresi saya adalah kartu ini kemungkinan hanya untuk digunakan untuk men-special summon malicious ya Ingat malicious itu di banish sekarang statusnya adalah semi-limit dan jadi hanya bisa dipakai sekali Tapi jika ada kartu ini di field kita maka kita bisa merecycle malicious yang sudah terbanish lalu kita taruh di atas deck Kemudian malicious kedua yang ada di graveyard bisa kita banish untuk men-special summon malicious yang kita taruh di atas deck tadi Oke jadi ini lumayan membantu untuk strategi Destiny Hero dan malicious sendiri juga sepertinya tidak akan keluar banish untuk waktu yang sangat-sangat-sangat lama Jadi oke nice support buat Destiny Hero Kemudian kita punya Fusion Monster Fusion Monsternya adalah Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer Oke materialnya 1 level 6 atau lebih tinggi Hero Monster plus 1 Destiny Hero Monster Oke jadi ini global ya pokoknya hero lah ya dengan Destiny Hero Kemudian efeknya adalah kita hanya bisa menggunakan efek kedua dan ketiga efek kartu ini once per turn Oke efek pertamanya adalah monster yang dikontrol musuh Kurang 200 attack untuk setiap hero kart di graveyard Oke di graveyard hero itu ada banyak sekali dan bisa pakai vision hero, pakai elemental hero, destiny hero, evil hero Dan banyak sekali kalau kalian melakukan sequence combo hero yang normal Biasanya giliran pertama itu sudah bisa mengumpulkan 5 sampai 6 hero di graveyard ya Jadi ini efek pertamanya cukup bagus mengurangi seribu untuk semua monster lawan Kemudian efek kedua, quick effect Oke kita bisa mendestroy satu kartu yang kita kontrol dan satu kartu di field Oke jadi basically ini kita destroy dua kartu masing-masing di field kita satu dan di field lawan satu Yang membuat saya suka dengan efek kedua ini adalah Yang pertama efeknya quick play Jadi bisa diaktifkan di giliran kita dan juga giliran lawan Kemudian efek ini tidak mentarget Jadi dia imun terhadap efek-efek yang anti target atau sebagainya Kemudian efek ketiganya adalah jika kartu ini terdestroy karena battle atau karena efek Oke nice berarti dia bisa aktif kalau dia terhancurkan oleh efeknya sendiri Oke jika dia hancur karena battle atau karena efek Kita bisa mengaktifkan efek ini Special summon satu destiny hero from your graveyard Oh dari graveyard, dalam stand by face giliran kita selanjutnya Oke nice Jadi ini bisa summon kartu ini sendiri ya Jadi dia bisa summon dirinya sendiri Atau bisa summon destiny hero yang lain bisa temannya Shout outnya ke destiny hero this guy ya This commander kalau di TCG ya This commander itu bisa di special summon dengan kartu ini Dan mengaktifkan efeknya juga Karena di destiny hero this commander itu sekarang terkena air rata ya guys Jadi dia tidak bisa mengaktifkan efeknya saat terspecial summon di giliran Dimana dia kesen ke graveyard Tetapi jika kita menggunakan efek destroy phoenix enforcer ini di giliran lawan Kita bisa special summon destiny hero this commander Dengan mendapatkan efeknya yang draw 2 Oke nice nice Oke jadi dia bisa fleksibel bisa summon dirinya sendiri atau this commander Nice Dan yang ketiga ataukah terakhir ini Ya ini yang terakhir ya Yang terakhir kita dapat trap card Yang namanya adalah break the destiny Oke namanya bagus Oke ini normal trap card Efeknya adalah kita hanya bisa mengaktifkan efek pertama dan kedua kartu ini Sekali pergiliran dan hanya sekali dalam giliran tersebut Efek pertamanya adalah Kita bisa menarget satu monster destiny and dragon atau monster destiny hero yang levelnya 8 atau diatasnya Lalu di destroy dan jika itu dilakukan kita bisa men-skip giliran main phase 1 lawan Oke Kemudian efek keduanya you can banish Kita bisa membanish kartu ini dari graveyard kita Lalu bisa menambahkan satu spell atau trap Yang Ada text destiny and dragon atau Monster destiny hero yang di nama kartunya Dari deck atau dari tangan Kecuali kartu ini Apakah ini bisa meng-add destiny draw? Gak tau ya ini mungkin nanti ada ruling barunya Oke kita harus menunggu untuk rulingnya Apakah bisa meng-add destiny draw atau hanya bisa menambahkan kartu yang ada kartu destiny and dragonnya aja Oke guys Ya jadi video kali ini cukup segini Dan tunggu video berikutnya ya guys Karena video seperti ini saya buat singkat Jadi TCG Arsenal akan terus membuat video-video seperti ini Selama ada kabar-kabar terbaru seputar Yu-Gi-Oh Oke jangan lupa buat like video ini Kalau kalian suka video seperti ini Kemudian komen Kalau kalian juga punya saran untuk upgrade artikel-artikel ini Kemudian jangan lupa juga subscribe TCG Arsenal dan share video ini ke sebanyak mungkin teman kalian Supaya saya makin semangat untuk membuat video-video semacam ini Oke see you next video guys Dan bye-bye Terima kasih Terima kasih